Sehingga rabu siang tadi, Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus mengeluarkan asap pekat. Sejumlah pohon yang terkena guyuran abu pun tumbang. Siang tadi, abu vulkanik berwarna kelabu kecoklatan terus menyembur dari kawah Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Semburan abu setinggi seribu meter ini diketahui mengarah ke wilayah kecamatan Sukapura, Sumber, hingga Kabupaten Lumajang. Irsa Priongko melaporkan, selain menumbangkan sejumlah pohon, guyuran abu vulkanik juga membuat hewan di Taman Nasional Bromo Tenggar lari menyelamatkan diri. Gempa tremor pun masih dirasakan dengan kekuatan amplitude 0,5 hingga 3 mm. Meski begitu, pengelola kawasan wisata Gunung Bromo mengklaim kawasan Gunung Bromo masih aman untuk dikunjungi.